Intro Halo Mirsa, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tosyo Inspiratif, ini dia bincang saat ini. Ya pemirsa, salah satu penyakit yang aduh menjadi kekhawatiran kita bersama adalah hepatitis gitu ya. Ini bisa menyebabkan peradangan hati dan bisa menular juga. Nah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan atau mencegah tertularnya hepatitis adalah dengan vaksin. Nah ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pentingnya vaksin hepatitis. Namun sebelum membahasnya, kita mau membahas lebih dahulu fun fact manfaat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya. Kita lihat yang pertama, mencegah penyakit infeksi. Penyakit-penyakit infeksi, ini kan penyakit-penyakit yang berasal dari seperti kuman, bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya, parasit gitu ya. Nah kenapa akhirnya bisa muncul kuman, bakteri, virus, dan lain sebagainya? Karena salah satunya adalah pola hidup yang tidak bersih dan juga tidak sehat. Bayangkan kalau kita di rumah ya, nggak dibersihin kotoran-kotoran, sampah-sampah, dan lain sebagainya. Maka karena apa? Timbulah kuman, timbulah bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya. Yang akhirnya kalau semisal kesentuh gitu ya, terus habis itu tangan kita nyentuh mulut atau nyentuh hidung, masuk ke dalam saluran pernafasan, jadinya sakit. Makanya PHBS ini menjadi sangat penting untuk pencegah terjadinya atau terpapar tertularnya penyakit infeksi. Ini menjadi edukasi yang sangat penting selama masa pandemi kemarin ya, salah satunya adalah mencuci tangan. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Mendukung produktivitas. Bayangkan kalau Anda semisal nih, kayak kemarin lagi pandemi ya pemirsa ya, Anda harus WFH atau mungkin udah WFO sekarang ya. Kalau badan Anda lemes, badan Anda sakit, nggak enak badan, demam, gara-gara penyakit yang poin satu tadi gitu ya. Akhirnya apa? Ya nggak bisa kerja gitu, nggak bisa produktif. Produktivitasnya menurun, kinerjanya menurun. Dan akhirnya apa? Kerjaan bisa jadi berantakan. Bisa jadi deadline yang harusnya diselesaikan hari ini akhirnya ngaret besok, lusa, dan lain sebagainya. Makanya ternyata ada peranan yang sangat penting. Pengaruhnya ini sangat signifikan antara PHBS, penyakit hidup bersih dan sehat, dengan produktivitas kerja kita gitu ya. Kita bisa bandingkan sendiri lah ya, kalau kita lagi sehat, kerja kita bisa cepat gitu ya. Tapi kalau kita sakit, otomatis kerjanya akan melambat dan diulur-ulur gitu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Mendukung perkembangan anak. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa mendukung perkembangan anak? Satu, anak ini kan masih dalam proses tumbuh kembang. Dimana apa? Sistem imun tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Yang menandakan bahwa apa? Sekali aja mereka terpapar bibit-bibit penyakit yang mungkin untuk orang dewasa nggak akan jadi penyakit, anak-anak bisa jadi penyakit. Kenapa sistem imun tubuhnya belum bisa melindungi tubuhnya si anak untuk melawan beberapa penyakit yang mungkin datang gara-gara hidup kita nggak bersih dan juga nggak sehat. Makanya pertumbuhan, perkembangan anak ini sangat erat kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, kesehatan pola makan juga ya. Apalagi kalau ngomongin anak-anak seperti salah satu yang menjadi tantangan kita bersama adalah stunting. Nah, ini juga menjadi perhatian orang tua ya untuk menerapkan PHBS supaya perkembangan anak bisa maksimal. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan. Yuk, ngacung siapa yang sampai sekarang masih suka buang sampah sembarangan. Semoga nggak ada ya. Atau yang sekarang suka nonjok-nonjokin pohon. Atau siapa yang sekarang suka nanam pohon. Nah, ini hal yang baik ya. Kenapa? Karena dengan PHBS salah satunya menanam pohon. Atau membuang sampah pada tempatnya. Apalagi sampai bisa memilah sampah sesuai jenisnya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Ini menjadi dalam tanda kutip pahala ekologi kita ya. Karena kita bisa gitu untuk melestarikan dan menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita yang peduli sama lingkungan kita. Siapa lagi? Karena kita tinggal di bumi maka kita harus mencintai bumi. Salah satunya yuk dimulai dari PHBS. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Mengontrol berat badan. Masa pandemi, kemarin mungkin kita agak susah ya. Mau masak karena nggak mau ke pasar, takut, dan lain sebagainya. Akhirnya pesan makan-makanan. Entah itu junk food, fast food, dan lain sebagainya. Nah, ini kan makan-makanan yang mungkin tinggi natrium, tinggi karbohidrat. Tinggi karbohidrat, meskipun butuh juga tubuh kita ini untuk natrium, karbohidrat, dan lain sebagainya. Tapi, kalau airnya terlalu berlebihan, makannya nggak terkontrol, apa aja dimakan, nah ini menjadi sangat berbahaya. Makanya dengan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya pola makanan yang sehat bisa membuat kita stay in shape. Memontrol berat badan kita tetap ideal dan sehat. Oke, itu tadi beberapa manfaat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi, di segmen sebelumnya, pemirsa kan kita udah bahas ya beberapa manfaat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ayo, sama-sama kita tanya ke diri kita. Kita udah belum menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak banget manfaatnya. Nah, untuk membahas lebih mendalam lagi, apa aja sih manfaat PHBS setelah tersambung bersama kami di sambungan Zoom. Dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPBD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas Raden, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, minal aizin maaf izin ya dok ya. Mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana bulan syawal. Oke, dok ini mungkin habis lebaran juga mungkin konteksnya ya, banyak yang akhirnya agak lalai dikit karena masih terlena dengan suasana lebaran. Akhirnya agak, ya makannya semua dimakan gitu ya. Ya berantakan semuanya karena mungkin ada saudara atau keluarga besar yang datang ke rumah seperti itu. Akhirnya PHBSnya agak sedikit, agak mundur nih gitu ya. Nah kita akan membahas manfaat PHBS, laku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, ini bisa mencegah penyakit infeksi. Nah gimana nih dok? Ya, betul sekali sebenarnya. Apa yang disampaikan Mas Raden sebelumnya ya, di awal itu betul sekali. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, itu tidak hanya penyakit infeksi saja sebenarnya Mas Raden yang bisa dikontrol. Tapi penyakit tidak menular lainnya atau penyakit non-infeksi pun itu lebih bisa untuk dijaga. Contoh penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, itu bisa sangat terkontrol dengan PHBS ini. Karena kan PHBS lingkupnya luas ya, tidak hanya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, tapi menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang, menghindari rokok dan alkohol ya, pola raga rutin, itu juga termasuk PHBS yang bisa mencegah tidak hanya penyakit infeksi, tapi juga penyakit yang non-infeksi atau tidak menular lainnya. Seperti itu. Ya, jadi ternyata banyak banget ini pemirsa manfaatnya. Tidak hanya ngomongin penyakit infeksi yang bisa menular, non-infeksi pun bisa dicegah atau bisa diminimalkan risikonya terjadi kepada kita kalau kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini harus diterapkan secara bersama-sama ya. Tidak boleh hanya dalam satu keluarga satu orang aja, tapi semua harus ikut disiplin sama-sama tertip taat aturan supaya PHBS-nya menampakkan hasil. Oke, yang kedua adalah mendukung atau bisa meningkatkan produktivitas. Nah, hubungan PHBS dengan produktivitas yang mungkin dalam keseharian kita entah itu untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaan, sosial, dan lain sebagainya. Seperti apa sih, dok? Mohon maaf. Jadi, kalau untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sosial, bisa diulang nggak Mas Raden? Tadi sinyal di sini agak kurang stabil, jadi saya tidak mengolongnya. Oke. Jadi, yang kedua adalah ketika kita ngomongin tentang PHBS, manfaatnya adalah bisa meningkatkan produktivitas kita. Produktivitas kita ini kan tidak hanya bekerja ya, tapi juga untuk kehidupan ya di lingkungan kita, sehari-hari kita, dan lain sebagainya. PHBS ini ternyata bisa meningkatkan produktivitas, entah itu kerja, dan lain sebagainya. Begitu ya, dok ya? Iya, betul. Jadi, benar. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, otomatis kesehatan tubuh kita pun, just money dan fisiknya itu akan terjaga. Kalau misalkan kesehatan fisik dan just money terjaga, imunitasnya optimal, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menurunkan produktivitas dan kualitas hidup seseorang. Kalau imunitas terjaga, fisik dan just money-nya oke, itu ya akan memperlancar pekerjaan, proses belajar-mengajar, ataupun aktivitas lainnya yang kita lakukan sehari-hari. Seperti itu. Oke, di luar just money atau fisik, sebenarnya kalau kita PHBS ini kan ada kaitannya juga dengan bersih, rapi, atau tidaknya sebuah rumah lah katakan gitu ya. Apalagi kalau kita mungkin WFO atau PHBS-nya di kantor juga gitu ya, ketika lihat ruangan kerjanya atau ruang rumahnya ini berantakan, secara otomatis kan kayak kita nggak niat ya dok ya. Maksudnya kayak nggak semangat mau kerjanya juga, psychologically juga pasti dia berefek kan seperti itu. Nah ini juga akhirnya membuat kita males, nggak fokus kerja, jadi akhirnya produktivitasnya menurun gitu ya dok ya. Betul sekali, iya. Jadi semangatnya juga bisa terlihat kalau lingkungan sekitar kita itu rapi, bersih ya, asri. Nah itu bisa membantu untuk meningkatkan semangat produktivitasnya. Seperti itu. Betul sekali ya, jadi semangat untuk menerapkan PHBS, siapa tahu pekerjaan Anda lebih baik, Anda dapat promosi. Oke ya, kita lanjut dok. Yang selanjutnya adalah mendukung perkembangan anak. Nah, apa sih dok hubungannya antara PHBS yang kita pikir, ya hanya untuk pribadi masing-masing, ternyata ada hubungannya dengan perkembangan anak. Kan kita tahu ya perkembangan anak di golden years-nya mereka gitu. Ini hubungannya dengan PHBS seperti apa dok? Ya, jadi yang karena lingkup PHBS itu luas sekali, salah satu contoh PHBS yang bisa menoptimalkan tumbuh kembang anak itu adalah ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Ya, nutrisi dalam ASI itu banyak sekali yang bisa dipakai untuk pertumbuhan otak mereka. Dalam golden period 2 tahun pertama itu mampu untuk menoptimalkan tumbuh kembang. Lalu jika memang sudah masuk ke fasenya dia untuk makan, maka MPAC-nya pun bisa dibuat dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya tuh menu 5 bintang. Dan nanti bisa dilihat apa saja untuk memperbaiki nutrisi anak agar tidak stunting. Tadi seperti yang Mas Radun bilang, masalahnya tuh ada stunting. Malnutrisi pun masih ada di sini. Malnutrisi tuh nggak harus izi kurang ya. Obesitas itu juga malnutrisi, masalah di dalam tubuhnya. Itu pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pasien-pasien anak yang dengan obesitas pasti gerakannya akan berkurang. Padahal pertumbuhan tulang itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik seorang anak. Jadi pengukuran berat badan, tinggi badan, itu untuk mencegah stunting atau mengatasi atau mendeteksi adanya malnutrisi itu sangat penting sekali dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Seperti itu Mas. Oke, jadi sangat penting kalau kita berbicara tentang perkembangan anak yang ada erat kayaknya dengan PHBS. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya adalah bisa melestarikan kebersihan, peduli lingkungan. Ini juga erat kayaknya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Gimana nih dok? Iya, jadi kalau kita bisa melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan, tadi kan di poin awal kayaknya kita tuh akan semangat kerja kalau lingkungan kita bersih. Jelas, itu dia. Kalau lingkungan kita bersih, nggak hanya kesehatan diri saja yang bisa dijaga ya. Tapi kesehatan lingkungan masyarakat pun bisa dijaga. Penyakit-penyakit yang melibatkan sanitasi yang jelek, hijienisitas yang kurang, itu semuanya bisa dicegah. Kita juga bisa membuat, apa tuh namanya, yang tadi ya disampaikan tidak buang sampah sembarangan, mencoba untuk menanam pepohonan di sekitar rumah saja. Itu mampu untuk membantu melestarikan kebersihan, keindahan lingkungan, kesehatan terjaga, lingkungan aman dan sehat. Ya penyakit infeksi akan jauh dari lingkungan kita. Seperti itu. Oke, apa yang didapat plusnya positif hal dari pandemi kemarin adalah kita lebih peduli dan care terhadap diri sendiri dan lingkungan gitu ya dok. Oke, nah apa yang menjadi hal-hal baik selama pandemi, ayo sama-sama kita bawa sampai sekarang gitu ya, sampai seterusnya dan seterusnya. Karena pandemi mungkin udah mulai meredah, kita jangan kembali ke defaultnya kita awal ya. Buang sampah sembarangan dan lain sebagainya gitu ya. Di settingnya harus jangan ke setelan pabrik lagi di awal gitu. Jadi kita harus setelannya ala-ala pandemi supaya tetap peduli terhadap ya kesehatan kebersihan diri kita dan peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Karena ini erat sekali kayaknya tidak hanya ngomongin kebersihan lingkungannya, tapi juga akan berdampak pada diri kita. Oke dok, yang terakhir adalah bisa menjaga berat badan ideal. Wah, ini harapan kita bersama ya, terutama untuk kaum hawa nih. Untuk berat badan yang kalau naik segeram udah kayak kerasa naik 10 kilo gitu. Nah, berat badan yang ideal dijaga dengan PHBS ini gimana nih dok? Sangat setuju ya. Jadi PHBS salah satunya yang tadi yang saya sebutkan bahwa asupan atau intake yang adekuat, nutrisi yang seimbang ya, menghindari atau mencoba untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, atau tinggi minyak lah seperti itu. Itu mampu untuk memperbaiki metabolisme tubuh ya. Nanti kalau misalkan kita mampu untuk mengontrol atau menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, maka nantinya kita akan mampu mempertahankan berat badan kita di berat badan ideal, serta mineral, multivitamin, mineral apapun yang kita konsumsi itu akan lebih mudah diabsopsi atau diserap oleh tubuh kita. Sehingga tidak akan terjadi kekurangan nutrisi di dalam tubuh. Seperti itu, Mas Radin. Oke ya, jadi penting sekali PHBS dengan berat badan yang ideal. Jadi kalau Anda ingin memiliki berat badan yang ideal, PHBS harus diterapkan. Salah satunya adalah pola makan, harus disesuaikan, tidak hanya ngomongin lezatnya, enaknya, tapi juga manfaatnya untuk tubuh. Oke, itu tadi manfaat PHBS dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan next, di segmen selanjutnya, kita masih bersama Dr. Fitri. Kita akan membahas seputar pentingnya vaksin hepatitis. Apalagi beberapa waktu belakangan ini menjadi perbincangan sangat hangat sekali di media sosial dan di platform manapun mengenai hepatitis misterius. Nanti akan kita bahas ini juga bisa dihindari, enggak, dengan dilakukannya vaksin hepatitis. Nah, Mimisa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di AddaFamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Binyang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini pentingnya vaksin hepatitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di AddaFamily. Kita masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna, SPPD. Dr. Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Fitri, kita lanjut lagi ya dok ya. Setelah tadi kita ngomongin hidup bersih dan sehat, sekarang kita ngomongin hepatitis yang beberapa waktu belakangan ini trending, viral di mana-mana, terutama untuk anak-anak. Jadi agak galau nih ya sekarang anak-anak mau masuk sekolah atau enggak gitu ya. Orang tua juga ikutan galau. Nah, sebelum ngomongin tentang hepatitis yang lebih mendalam, hepatitis ini sebenarnya penyakit seperti apa? Pak Judok, mungkin kita sering dengar ya hepatitis, udah familiar, tapi mungkin banyak orang yang belum paham, hepatitis itu sebenarnya penyakit yang apa, penyebabnya apa, terjadi di organ yang mana gitu dok. Oke, ya jadi kalau definisi dari hepatitis itu sendiri, sebenarnya dia juga bukan dua benar-benar yang berarti adalah hati atau dentitis, yang artinya peradangan. Jadi perdefinisi sebenarnya adalah peradangan yang terjadi di hati. Orang awam mengenalnya dengan sakit kuning, tapi sebenarnya tidak semua sakit kuning ini disebabkan oleh hepatitis. Masih ada banyak penyakit yang menyebabkan kuning pada tubuh penderita. Penyebabnya banyak itu memang hepatitis akibat virus ya. Virus hepatitis A, B, C, dan E. Tapi jangan salah ada sedangkan pada hati seseorang. Contoh misalkan penyakit autoimun ya, penyakit-penyakit, apa tuh contohnya konsumsi alkohol yang berlebihan, itu bisa menyebabkan peradangan pada hati. Lalu obat-obatan tertentu atau zat berbahaya lainnya, itu bisa menyebabkan peradangan pada hati. Penumpukan kolesterol atau lemak di hati pun, itu bisa menyebabkan hepatitis atau peradangan pada hati. Jadi secara umum kita bisa membedakan hepatitis virus dan hepatitis yang bukan virus. Tapi kebanyakan memang hepatitis virus yang kita temukan dalam lingkungan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Kalau dari gejalanya dok, ini ada gejala yang khas nggak sih gitu untuk hepatitis ini sendiri? Iya. Jadi karena dia merupakan penyakit infeksi, jadi paling sering memang pasien awalnya mengelukkan demam yang tinggi. Demam yang tinggi disertai dengan gangguan di saluran pencernaan ya. Karena dia kan otaknya memang ke organ pencernaan. Seperti muam, muntah, nggak berhenti-berhenti lebih dari tiga kali, ada diare, BAB-nya mencret atau cair. Yang paling khas sebenarnya tadi kuning. Kuning itu bisa dilihat di bola mata atau kalau udah kuningnya tinggi banget tuh bilirubin dalam. Bisa sampai terlihat di kulitnya. Gejala yang lain, ya jadi lemes pasiennya. Tidak napsu makan. Karena bilirubinnya yang tinggi, buang air kecilnya tuh jadi pekat kayak teh botol gitu ya. Kalau memperhatikan kotorannya tuh BAB-nya dempul ya. Warnanya kayak abu gosok seperti itu. Dan sering mengeluhkan gatal-gatal di kulit karena pigment bilirubinnya tinggi. Dan kalau penyebabnya virus, ya gejala virus pada umumnya. Seperti misalkan nyeri sendi, linu-linu, pegal-pegal. Nah itu biasanya gejala-gejala dari hepatitis akut. Seperti itu. Oke, itu gejala umum yang bisa terjadi pada hepatitis akut gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon. Kita sampai terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi Pak. Iya, dengan ibu siapa di mana Bu? Tien Amelia dari Sumatera Utara, Batubara. Oke, dari ibu Amelia ya. Di Sumatera Utara, di Batubara, Sumatera Utara. Silakan Bu, Tien Amelia. Iya gini, makasih Pak ya. Mau nanya, waktu bayi anak-anak kita sudah dapat nggak vaksin ini? Vaksin hepatitis ya Bu, ya? Iya. Oke, sebelum kita jawab, dokter Fitri ada yang ditanyakan dok? Ke ibu Tien Amelia atau? Tadi pertanyaannya, untuk bayi apakah sudah ada vaksin hepatitisnya ya Bu, ya? Berarti? Maksudnya sudah langsung dapat atau nggak gitu mungkin ya, Bu Tien ya? Iya, benar. Oke, tapi apakah ibu Tien ada anak bayi sekarang baru lahir atau bagaimana Bu? Anak saya, anak bayi sudah besar, masih lihat, terus ke SMA. Cuman kalau memang sudah dapat, apakah perlu divaksin lagi? Oh gitu, karena mungkin sudah gede, jadi mungkin ibu Tiennya lupa ya, dulu sudah pernah divaksin hepatitis atau belum gitu. Nah, kalau mungkin pun belum, apakah boleh atau kalaupun sudah waktu bayi, apakah boleh divaksin hepatitis lagi kalau sudah gede, sudah SMA nih? Sudah jelas ya dok ya? Oke, terima kasih Ibu Tien Amelia yang ada di Batubara, Sumatera Utara. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Ibu Tien, sehat selalu, selamat untuk keluarga di rumah. Terima kasih sudah menghubungi bijang sehati. Kita lanjut lagi dok, Ibu Amelia ini, anaknya ya tadi sudah disebutkan ya, nggak ngerti, mesti lupa mungkin ya, dulu sudah divaksin hepatitis atau belum. Kalaupun belum, kalau sudah gede nih SMA, boleh nggak vaksin hepatitis lagi? Ataupun kalau dulu sudah, sekarang mau divaksin lagi, boleh atau nggak? Gimana nih dok? Ya, jadi sebenarnya waktu bayi itu sudah menjadi program pemerintah ya, untuk dilakukan vaksinasi hepatitis B. Bahkan ketika baru dilahirkan, kalau dilahirkan di dokter, di bidan, rumah sakit, dan lain-lain, itu pasti sudah mendapatkan vaksin hepatitis. Bahkan sebelum bayinya itu kurang dari usianya 24 jam, itu harus sudah masuk. Tapi memang, itu perlu sekwensial, tidak hanya satu kali penyuntikan, akan diulang di beberapa bulan setelahnya. Kalau yang berdasarkan konsensus dokter spesialis anak yang terbaru, nanti setelah 0 bulan, itu yang pertama kali dilahirkan, dia akan diulang di bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Nah, permasalahannya, kalau sang ibu lupa, ini dulu anak lengkap nggak ya, disuntik nggak ya, tidak ada rekam atau catatan medisnya, maka bisa dilakukan pemeriksaan yang namanya anti-HBS, ya, jadi menilai antibody terhadap hepatitis B-nya tersebut. Kalau dinilai ternyata anti-HBS-nya itu negatif, atau belum terbentuk sama sekali, maka usia berapapun boleh untuk dilakukan vaksin hepatitis. Jadi nggak ada masalah, kalau misalkan di awal nggak ingat sama sekali, kita cek aja dulu anti-HBS-nya. Kalau anti-HBS-nya cukup tinggi, ya tidak perlu, berarti sudah ada antibody-nya tuh. Tapi kalau anti-HBS-nya masih rendah, atau bahkan tidak terbentuk, segera lakukan catch-up vaksinasi hepatitis pada anak, seperti itu. Anti-HBS itu bisa dilakukan di mana tuh dok? Oh, dilakukan pemeriksaan darah, dan dilakukan di laboratorium manapun itu bisa dilakukan. Oke, 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 ya. Jadi kalau mungkin tadi anaknya Bu Tian ini kan sekarang SMA-SMA kurang lebih di usia berapa ya? 17 ya dok ya? Berarti kalau 2022, berarti kurang lebih lahir di tahun 2005. 2005 sudah ada dong dok, paket-paket itu sudah ada pasti ya? Sudah, sudah ada, iya. Oke, jadi untuk mengetahui, untuk memastikan ya, sudah ada atau belum, sudah dilakukan atau belum, mungkin lupa dulu ya, gitu. Karena euforia happy punya baby gitu, boleh dicek anti-HBS-nya untuk mengetahui, kalau memang belum bisa dilakukan. Kalaupun udah dewasa juga, kalau belum nggak apa-apa kan ya dok ya? Di usia SMA atau baru lebih? Boleh, itu lebih tinggi. Remaja muda, dewasa, pokoknya vaksin hepatitis B itu tidak terbatas pada usia. Silahkan melakukan jika memang belum dilakukan. Hmm, oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Tian Amelia yang ada di Batubara, Sumatera Utara. Dan semoga sehat selalu anaknya ya, SMA Petra lagi kuliah. Oke, dok kita lanjut lagi. Tadi kan dokter menyebut vaksin hepatitis B. Nah, sebenarnya sebelum membahas vaksinnya ya dok ya, hepatitis ini sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih? Kalau ada B mungkin ada A, ada C gitu dok? Iya. Jadi sampai saat ini ada lima strain hepatitis yang sudah ditemukan ya. Hepatitis A penyebabnya berarti virus hepatitis A. Hepatitis B penyebabnya virus hepatitis B. Hepatitis C penyebabnya virus hepatitis C. Yang lebih jarang lagi ya, hepatitis virus D dan juga hepatitis virus E. Tapi memang yang paling banyak beredar itu yang A, B, C ini ya. Dan yang sudah ada vaksinnya, sayangnya bahasnya hanya hepatitis A dan hepatitis B saja. Strain yang lain itu masih belum ada vaksinnya. Seperti itu. Berarti sebenarnya kalau hepatitis ini sendiri, ini organ tubuhnya yang diserang apakah di hati saja? Atau bisa justru menyebar ke tempat yang lain? Atau beda hepatitisnya, beda organ yang diserang dok? Atau gimana tuh? Iya. Jadi semua hepatitis pasti dia menyerang organ hati atau liver ya. Organ pencernaan terbesar di dalam tubuh kita. Tapi memang dia kalau sudah terjadi komplikasi, bukan virusnya yang berpindah. Karena liver itu memiliki banyak fungsi metabolisme ya. Untuk membuang racun, zat toksik, dan lain-lain selain fungsi dari ginjal yang kita miliki. Jadi kalau sudah terkena hepatitis, lalu terjadi komplikasi, kegagalan fungsi hati, itu racun tubuhnya yang bisa mempengaruhi contoh fungsi kesadaran ya. Lalu mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi bukan virusnya sih yang berpindah. Tapi zat-zat racun yang tidak bisa dimetabolisme oleh hati akibat infeksi virusnya lah yang menyebabkan gangguan di organ lain dalam tubuh kita. Seperti itu, Mas. Oke, yang akhirnya menyebar ya. Karena tidak bisa diproduksi, bisa difilter sama hati. Akhirnya menyebar ke organ-organ yang lainnya. Karena hatinya fungsinya sudah tidak maksimal karena diserang sama virus hepatitisnya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi. Bagaimana pentingnya vaksin dan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Persiapannya apa aja. Mungkin ketika ngomongin tentang vaksin. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik, pemirsa 021-290-32-44. Atau DM Instagram kami di edaya family kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bajan Sati. Kita masih membahas pentingnya vaksin hepatitis. 021-290-32-44. Atau DM Instagram kami di edaya family kalau Anda masih punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD. Dokter spesialis penyakit dalam. Dan Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kita lanjut lagi ya. Ada nggak sih usia atau jenis kelamin ini yang rentan mengalami hepatitis dok? Ya, jadi hepatitis ini dapat menyerang segala usia. Jadi, kalau misalkan usia mempengaruhi lebih rentan terhadap infeksi hepatitis, jenis kelamin juga mempengaruhi infeksi rentan terkena atau terinfeksi hepatitis, itu sama sekali tidak benar ya. Jadi, hepatitis bisa menyerang siapapun dan kapanpun tanpa memandang usia dan juga jenis kelamin. Seperti itu, Mas Adir. Bisa menyerang siapapun, usia berapapun, dimanapun, kapanpun, semuanya berisiko. Nah, tapi yang lagi viral belakangan ini ya dok ya, ini nggak ngerti nih, ini masih semua masih diteliti gitu ya. Ini kan yang viral ya, hepatitis misterius ya, yang menyerang anak-anak gitu. Sehingga membuat ya sebanyak orang tua yang, aduh udah happy lagi abis lebaran, bisa masuk sekolah lagi, ini aduh lagi bertanya-tanya gitu. Nah, sebenarnya yang lagi viral belakangan ini, hepatitis kok akhirnya jatuhnya ke anak-anak gitu dok? Iya, betul. Jadi, ini juga kenapa disebut masih misterius, kan pertama kali ditemukan kan di Inggris Raya sana ya. Bahkan di Inggris pun sendiri, mereka masih mencurigai bahwa penyebabnya adalah adenovirus. Bukan virus hepatitis A, B, C, D, E seperti yang biasa ditemukan saat ini. Nah, biasanya adenovirus itu memang tidak sampai menyebabkan kondisi hepatitis berat akut pada anak-anak. Dia juga punya beberapa strain. Ternyata strain yang ditemukan, ini adalah adenovirus yang strain 41. Itu yang mungkin menyebabkan hepatitis virus akut berat pada anak-anak ini. Walaupun itu masih diteliti lebih lanjut ya, apakah benar adenovirus ini kah yang menyebabkan hepatitis virus akut misterius yang terjadi saat ini. Seperti itu, Mas. Oke, virus adenovirus ya tadi ya dok ya, adenovirus di luar hepatitis A sampai E tadi seperti itu. Nah, ini kan kalau melihat apa yang terjadi sekarang yang membuat banyak orang lumayan ketar-ketar juga adalah ini sama dengan sifatnya ya dok ya, sifatnya sama dengan hepatitis yang A, B, C, D, E ini, sifatnya menular, ini sama atau bagaimana sih dok? Iya, jadi kalau misalkan virus hepatitis A sampai E penularannya kan kita tahu ya, kalau hepatitis A itu dari sanitasi, higienisitas ya, fekal, oral. Jadi hubungannya sama makanan atau minuman yang memang tercemar oleh virus hepatitis itu. Sedangkan kalau virus hepatitis B dan C itu menularnya melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah ya, cairan kelamin dan lain-lain. Nah, untuk adenovirus ini penularannya itu yang sudah disampaikan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan itu melalui saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Berbeda dengan hepatitis yang biasa, hepatitis yang virus biasa kan tidak ada menular melalui pernafasan. Tapi kalau adenovirus, selain dia dari makanan, minuman, hand railing yang terkontaminasi, dia juga bisa melalui droplet. Droplet itu artinya dari cairan saluran pernafasan yang di dalamnya terdapat virus dari adenovirus ini yang kalau kita tangannya tidak menjaga kebersihan tangannya, ya itu bisa masuk virusnya ke dalam tubuh kita. Jadi agak sedikit berbeda, tapi yang lainnya itu sama dengan hepatitis A dan E seperti itu mas. Oke, nah kalau yang adenovirus ini meskipun mungkin masih terus diteliti ya dok, ini kan tadi sifatnya sepertinya akut ya dok ya, sampai kasusnya baru muncul tapi ya meskipun tingkat mortalitasnya tidak terlalu tinggi, tapi sudah ada korban jiwa kabarnya seperti itu, anak-anakan seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin hepatitis secara umum, ini hepatitis ini sifatnya akut atau kronis dan kalau adenovirus ini sifatnya akut begitu dok? Betul, ya jadi kalau hepatitis secara umum memang ada yang akut dan ada yang kronis. Patokannya itu adalah bulan ya, kalau infeksinya itu berlangsung kurang dari 6 bulan kita bilang itu hepatitis akut, tapi kalau lebih dari 6 bulan kita bilangnya hepatitis kronis. Hepatitis akut biasanya terjadi pada hepatitis A ya, sedangkan hepatitis yang kronis yang peradangan hatinya lebih dari 6 bulan itu pada hepatitis B dan juga hepatitis C. Nah sejauh ini karena ini masih misterius ya dan dicurigai adenovirus dan ini kan baru ya terjadi kasusnya ya, jadi kita masih menganggap ini sebagai hepatitis virus yang akut gitu. Apakah nanti dia akan menjadi kronis itu perlu untuk dievaluasi atau pemantauan secara berkala oleh tim riset ya, seperti itu mas. Oke 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 ya, ini menjadi ya permasalahan kita bersama untuk menemukan ini akar masalahnya ada di mana dan penyelesaiannya seperti apa gitu ya, penyelesaiannya mungkin bisa dilakukan vaksin. Nah sebelum ngomongin vaksin dan manfaatnya, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sati, aku bacakan ya dok ya, ini dari Ibu Clarissa. Dok, sudah 3 hari saya sakit anyang-anyangan dan saya berniat untuk minum obat peredanyeri, tapi baru 3 hari yang lalu juga saya vaksin hepatitis dan BCG. Apakah itu aman? Sakit anyang-anyangan mau minum obat peredanyeri, tapi baru 3 hari yang lalu vaksin hepatitis dan BCG. Gimana nih dok? Oke, jadi memang waktu kita vaksin COVID-19 yang kemarin pun ada disampaikan kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi, minum obat hanya jika perlu saja. Obat yang memang di highlight itu adalah paracetamol ya, paracetamol sebenarnya nggak hanya untuk peredanyeri, tapi bisa juga sebagai peredanyeri. Nah, kalau sudah lebih dari 3 hari sih sebenarnya aman aja ya untuk mengkonsumsi obat peredanyeri, namun saya lebih prefer jangan menggunakan paracetamol, karena ada studinya memang yang menyebutkan bahwa konsumsi paracetamol pasca vaksinasi itu akan menurunkan respon imunitas dari tubuh yang menerima vaksin. Jadi banyak sih obat peredanyeri yang lain, mungkin bisa dicari yang selain golongan seperti paracetamol, seperti itu. Oh, pantesan kemarin teman-teman mungkin banyak yang habis vaksin ya dok, terutama booster mungkin karena mungkin takut kipi gitu deh pikiran, akhirnya takut demam dan lain sebagainya juga pada mengkonsumsi paracetamol. Kalau ini juga dianjurkan untuk jangan paracetamol gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Clarissa dan semoga sehat selalu. Nah, sekarang kita ke vaksinnya nih dok, sebenarnya vaksin hepatitis ini vaksinnya seperti apa apakah? Ya kalau selama pandemi mungkin pengetahuan kita sedikit lebih banyak dibandingkan sebelumnya ngomongin tentang vaksin ya dok, vaksin covid seperti itu. Nah kalau vaksin hepatitis ini sistemnya sama dok dengan sistem vaksin covid yang memang diambil dari virus yang inactivated kah? Atau yang intinya kah? Sehingga intinya untuk membentuk antibody supaya nanti kalau terkena ya nggak parah-parah banget gitu kan? Atau memang tidak menangkal sama sekali tidak bisa mengalami hepatitis gitu dok, boleh dijelaskan? Ya, ya siap. Jadi fungsi vaksin secara keseluruhan itu sama ya untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh penerima vaksin ya. Nah, nanti kalau vaksin hepatitis itu bentuknya kita bagi dua nih, kita berbicara tentang vaksin hepatitis A atau hepatitis B. Kalau vaksin hepatitis A itu menggunakan inactivated virus ya, kalau vaksin covid kita setarakan itu sama kayak Sinovac, sama kayak Sinovac gitu ya. Jadi menggunakan virus yang di inactivasi, itu untuk hepatitis A. Nah, kalau untuk vaksin hepatitis B, dia itu rekombinan, jadi mengambil subunit dari DNA virus hepatitis B. Jadi hanya subunit aja, bukan inactivated virus seperti yang digunakan pada vaksin hepatitis A. Dan kalau ditanyakan sebenarnya apakah memperingan gejala atau bisa mencegah menjadi penyakit? Nah, pada vaksin hepatitis B itu bisa mencegah terjadinya penyakit ya. Berbeda dengan covid-19 yang selalu terjadi mutasi ya, jadi vaksin sendiri pun efektivitasnya menurun gitu ya. Kalau vaksin hepatitis B ini khususnya, dia mampu untuk melindungi selama lebih dari 20 tahun, bahkan long life ya. Sehingga pemberiannya tadi tidak perlu dilakukan booster, kecuali pada saat usia 18 bulan. Di mana daya tahan tubuh anak belum terbentuk optimal ya, jadi perlu untuk dibooster di usia 18 bulan. Seperti itu Mas. Oke, oke. Dok, tapi kalau misal kasusnya seperti tadi, buktian Emelia menghubungi kita gitu ya. Ternyata, oh kelupaan dulu belum divaksin hepatitis, udah gede nih. Tapi pertanyaannya ketika mau divaksin hepatitis, ternyata ini orang ada comorbid gitu. Nah, ini aman nggak sebenarnya ketika mereka harus vaksin hepatitis dengan kondisi comorbid? Betul. Aman, tapi ada perhatian khusus ya. Nanti ketika akan dilakukan ada comorbid, ternyata ada masalah jantung, ada masalah ginjal ya. Itu nanti akan ada penyesuaian dosis dan juga lama interval pemberiannya. Jadi nanti dosisnya akan disesuaikan, interval pemberiannya pun akan disesuaikan. Dan pada pasien-pasien yang ada sedikit gangguan imunitas, imunokompromis ya namanya, biasanya setelah vaksin itu akan dilakukan monitor berkala, respon terhadap vaksinnya. Jadi anti-HBSnya itu akan dinilai tuh. Karena pada pasien-pasien gangguan imun, diabetes, darah tinggi, masalah ginjal, darah tinggi sih nggak, diabetes sih lebih ke arah sana. Itu nanti akan dinilai titer anti-HBSnya secara berkala. Apakah respon dengan pemberian vaksin yang diberikan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang hepatitis ini sendiri dok, sebenarnya prevalensi hepatitis di Indonesia ini lumayan banyak nggak sih dok? Mungkin terutama untuk anak-anak deh gitu ya, yang sekarang lagi happening banget kan gitu. Ini prevalensinya hepatitis di Indonesia seperti apa sih dok? Jadi kalau di luar dari hepatitis misterius akut yang saat ini ya, sebenarnya di regio Asia Tenggara sendiri, di regio ASEAN, itu tuh kalau yang saya baca, memang literaturnya Indonesia itu endemisitas hepatitis B-nya itu kedua setelah Myanmar ya. Dan kalau kita kasih merasakan ya, berjumlah hepatitis B itu sekitar 7, sekian persen dari total populasi di Indonesia ya. 7 persen dari 250 juta itu belasan juta ya. Banyak ternyata pasien hepatitis yang ada di Indonesia. Kalau hepatitis C itu lebih rendah memang. Kalau tadi hepatitis B 7, sekian persen, hepatitis C itu cuma 1, sekian persen saja gitu. Tapi itu yang terdeteksi gitu kan. Banyak yang hepatitis kronis ini sebenarnya tidak bergejala selama belasan atau bertahun-tahun. Baru bergejala setelah nanti ada komplikasi. Putah darah lah dan lain-lain. Jadi sebenarnya data tersebut tuh hanya data yang terdeteksi. Masih banyak mungkin di luar sana yang tidak memeriksa nantinya padahal terinfeksi. Itu data yang ya terdata ya, yang di luar data mungkin lebih banyak. Ternyata dok sebelum kita break. Kalau akhirnya dengan jumlah yang begitu besar, orang mengalami hepatitis masih perlu vaksin lagi gak sih dok? Atau udah gak usah gitu? Kalau sudah kena hepatitis tidak perlu vaksin. Tidak perlu vaksin lagi. Karena ya dia imunitasnya sudah terbentuk karena terinfeksi alamiah oleh hepatitisnya. Jadi tidak perlu vaksin kalau sudah terinfeksi hepatitis. Oke tinggal treatment atau pengobatannya, perawatannya gitu ya dok ya. Oke dok ini sudah terjawab ya dari A sampai Znya seputar hepatitis dan vaksinnya. Nanti kita di segmen terakhir akan membahas apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko tertular atau terpapar hepatitis. Baik kemirsa 021-290-32-144 atau DM Instagram kami di AddaFamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih bersama kami di Binyang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita lanjut lagi ya dok di segmen terakhir ini. Tadi kan di segmen-segmen sebelumnya sudah jelas nih semuanya ya. Nah hepatitis, jenisnya, manfaat vaksin, kandungan, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan mencoba membahas ya yang bisa kita lakukan di rumah untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya atau terpapar atau tertularnya hepatitis. Yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Nah ini kayaknya udah template banget ya kalau kita ngomongin tentang salah satu tentang kebersihan dan kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini satu yang nomor pertama ya rajin mencuci tangan. Hepatitis juga bisa menempel di tangan, bisa masuk ke dalam tubuh juga ya dok ya? Gimana tuh? Iya, jadi yang tadi saya sebutkan ya, baik yang hepatitis virus akut misterius ini ataupun yang hepatitis A itu penularannya bisa dari fekal oral ya. Artinya yang menempel di tangan jika itu masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut dan lain-lain maka sang virus itu menjadi port the entry, tempat masuk untuk nantinya mengintri dan menyebabkan peradangan hati. Jadi penting banget untuk bisa menjaga hijienisitas dari tangan kita. Oke, selanjutnya adalah hindari berbagi jarum suntik. Nah tapi kan memang sudah ada SOP-nya ya dok ya bahwa jarum suntik itu tidak akan dipakai sama banyak orang single use kan? Itu kalau untuk di VASKES, tapi kan beda lagi ceritanya kalau di luar VASKES ya. Ini kan menjadi edukasi kita bersama bahwa hindari berbagi jarum suntik. Gimana nih dok? Iya, memang benar sekali. Kalau di rumah sakit itu sudah dipastikan lah bahwa namanya siring pump atau penyuntikan itu dengan menggunakan jarum suntik yang single use. Yang biasanya sering terjadi penularan itu pada pengguna narkoba, ya drug user. Biasanya habis dari satu orang mereka pakai, kalau temannya yang lain, nah itu biasanya jadi jalan masuknya hepatitis. Dan yang paling sering kelupaan lainnya adalah tato atau tindik. Pastikan ketika masyarakat mau melakukan tato atau tindik bahwa jarum yang digunakan itu sudah disterilisasi sesuai dengan standar. Karena kalau tidak disterilisasi ya itu bisa jadi tempat atau rantai penularan dari hepatitis B dan juga hepatitis C. Seperti itu. Oke ya, jadi harus diperhatikan bersama-sama ya pemirsa ya supaya tidak tertular hepatitis. Yang selanjutnya adalah, nah ini dia alat kesehatan atau kebersihan pribadi, mungkin anduk, kalau sikat gigi nggak mungkin lah ya dok. Tapi mungkin ada juga ya, kita nggak ngerti ya. Ini juga kalau dari satu orang ini bisa menyebar ke yang lainnya sih. Misalnya kalau sikat gigi kita nggak bisa bahas itu pasti bisa. Tapi kalau kayak anduk, baju itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Topi yang dipakai gitu itu bisa menyebar juga dok? Tidak ya, kalau misalkan topi, baju, handuk, dan lain-lain itu tidak bisa menularkan. Tapi kalau handuknya itu, mohon maaf ya, misalkan dipakai habis untuk mengelap, habis kita buang air besar ya. Kalau itu kan beresiko. Karena tadi virus hepatitis di saluran pencernaan, apalagi yang hepatitis A, itu menularnya melalui otoran gitu kan. Jadi sangat resiko sekali sebenarnya kalau misalkan handuk yang dipakai untuk membersihkan regu daerah bokong atau anus ya, itu sebaiknya sih saya tidak menganjutkan. Alat yang lain mungkin alat cukur mas ya. Alat cukur yang bapak, anak gitu kan, atau mungkin yang lain-lain itu sebaiknya juga dihindari. Karena alat cukur media penularan juga terhadap hepatitis ini. Seperti itu. Kan biasanya ada shaver itu ya dok ya, yang elektronik shaver. Itu juga harus dihindari ya, bapak anak punya jenggot, shavernya barengan. Nggak boleh ya, nanti ada apa-apa berabe urusannya ya dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah kebersihan makanan dan minuman. Nah ini ya, tadi oral tadi ya dok ya, yang lewat makanan juga ya. Ini bisa masuk lewat makanan dan minuman. Tapi kalau untuk malahan dan minuman ini, dia terkontaminasi sifatnya, atau dari raw foodnya sudah terkontaminasi dok. Sehingga ketika dimasak, dia virusnya pasti mati atau nggak itu. Nah, jadi memang memastikan apa yang kita makan dan kita minum itu bersih dan matang. Matang sempurna ya. Jadi kalaupun, contohnya mungkin nanti ada yang namanya ini saat ini kan di Jawa Timur tuh ada penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak tuh. Nah, itu tuh pernah disampaikan sama perhimpunan dokter hewan Indonesia, walaupun hewan ternaknya terinfeksi, kalau kita memasak dagingnya dengan matang, maka tidak akan terinfeksi dengan virus itu. Sama pula ada beberapa virus lainnya yang dia akan mati pada sungguh tertentu. Jadi kalau kita sudah masak dengan matang airnya, ataupun makanannya, itu pasti akan terlindung dari infeksi hepatitis. Oke, yang terakhir adalah jaga kesehatan liver atau hati. Hal yang simpel yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan liver apa sih dok? Nah, untuk menjaga kesehatan liver dan hati, sebenarnya pola hidup sehat secara umum. Misalkan istirahat yang cukup, begadang ya. Begadang itu juga, kalau misalkan begadang, ngantuk, minum kopi, terus-menerus ya, atau makan makanan yang berlemak ya, junk food, fast food, dan lain-lain, itu pasti akan menyebabkan permasalahan di hati. Karena sekali lagi hati itu berfungsi untuk memetabolisme semua asupan kita, dan membuang semua racun atau toksik yang ada di dalam tubuh kita. Olahraga yang rutin ya, pola makan yang baik ya, Lalu, kalau pun mau mengkonsumsi suplemen ya, atau obat-obatan yang lain, itu harus sesuai dengan instruksi, ataupun menggunakan obat-obatan suplemen yang sudah terstandar badan POM ya. Jadi, kalau menggunakan obat-obatan berlebihan pun, itu bisa berimbas terhadap kejadinya hepatitis. Hepatitis imbas obat, namanya seperti itu. Oke ya, sudah dibahas semuanya. Hepatitis A sampai Z-nya. Kemudian, cara mencegah atau meminimalkan risikonya sama Dr. Fitri. Semoga kita semua terhindar dari hepatitis. Dan yang ada sekarang, hepatitis misterius. Semoga bisa ada solusi secepatnya gitu ya. Terima kasih Dr. Fitri. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit Permata Depok. Terima kasih dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan kita seputar hepatitis. Dan semoga bermanfaat ya. Dan kita sehat selalu. Saya Raden Madlyas pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa dan selamat berikutnya. Terima kasih telah menonton.